Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mengundang Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaesang Pangarep dan Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, untuk klarifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi. Namun KPK belum menentukan waktu karena masih menelah ahlaporan masyarakat yang telah masuk ke Direkturat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Ketua KPK, Nawawi, pemulangu menjelaskan tidak ada istilah pembatalan untuk memanggil atau mengundang Kaesang Pangarep terkait dugaan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi. Namun ada mekanisme atau prosedur yang tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti melalui Direkturat Gratifikasi. Sehingga KPK mengalihkan strategi dengan menindaklanjuti melalui Direkturat PL-PM KPK. Nawawi memastikan tak ada tekanan dalam proses menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi Kaesang. Persangkutan ini kan bukan penyelenggara negara misalnya seperti itu. Dan kebetulan memang kita tadi belum memiliki itu, POB untuk yang keis semacam itu. Secara bersamaan itu kemudian ada laporan dari satu lembaga swadaya, maki kalau tidak keliru juga, ada pelaporan seperti itu. Nah pelaporan seperti itu, kita sudah memiliki prosedur operasional baku seperti apa, kalau ada laporan dan lain sebagainya. Itu tidak perlu diperseratkan bahwa ini penyelenggara negara atau apa, kita bisa melakukan itu. Betul-betul ini hanya semacam prosedur administrasinya saja. Tidak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua. Tidak ada masalah sebenarnya. Yang kami bisa pastikan bahwa proses itu masih berlangsung dan itu dilaksanakan oleh Direkturat PL-PM. Dan siapapun mereka, kita tidak terlalu membeda-bedain sih. Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Buming Raka merespons soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan kaya sang pangarap dan istrinya. Keduanya memiliki respons yang berbeda. Jokowi menanggapi dengan singkat ketika ditanya perihal dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan putra bungsunya, kaya sang pangarap dan istrinya Erina Gunono ke luar negeri. Ia menjamin semua warga negara sama di mata hukum termasuk terhadap putranya kaya sang pangarap. Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih. Sementara Wakil Presiden Terpilih, Gibran Raka Buming Raka membantah bila jet pribadi yang digunakan adiknya kaya sang adalah gratifikasi. Bantahan atau gimana? Tapi tidak ya mas ya? MOU yang dimaksud itu? Itu profesional antara Temkot Solo, Teknobag, sama Sopi. Tidak ada yang seperti itu ya? Oke, berarti untuk lokasi saja ya mas ya? Tidak ada yang seperti itu ya? Tidak ada yang seperti itu ya? Berarti kan memang bukan ya mas ya? Itu kan banyak yang ber... Tidak profesional ya? Tidak ada yang seperti itu. Terkait dengan Mas Bobi juga mas yang menggunakan jet pribadi? Banyakan Bobi. Jakarta, walau terlihat keluar dari kantor PSI, namun kaya sang memilih tidak berkomentar. Di perliputan Kompas TV.